Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril mawdub alayhim walaadhalin Rabbi ufirli wal walidayya walilmuminin amin Radiatu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzukani fahmah Amin 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 ya rabbal alamin Anak-anakku sebelum pembelajaran dimulai Tolong diprosiapkan alat tulisnya Oke kalau sudah kita akan mempelajari Subbab selanjutnya yaitu tentang Pondok pesantren dan kelahiran Jamiah NU Pada pertemuan pertama kita dulu membahas tentang Pertama kali islam masuk di Indonesia Itu ada tiga pendapat Kemudian biografi wali songo Dari sunan kresik sampai sunan gunung jati Kemudian selanjutnya adalah Pondok pesantren dan kelahiran Jamiah NU Tolong dipersiapkan alat tulisnya Pondok pesantren Pondok artinya rumah atau tempat tinggal sederhana Kata pondok berasal dari funduk Yang berarti asrama Sedangkan istilah pesantren Berasal dari kata sastri Dari negara India Yang berarti orang yang mengetahui kitab suci Kata sastri ya bukan santri ya Sastri yaitu dari bahasa India Yang berarti orang yang mengetahui kitab suci Di Aceh Pesantren disebut dengan istilah Dayak Rangkang atau Meunasah Di Minangkabau disebut dengan Surau Istilah Kiai kalau di Aceh disebut Tengku Datuk Atau Buya di Minangkabau Dan Abah di Sunda Jadi banyak istilah-istilah di negara Indonesia kita Kiai kalau di Aceh itu Tengku Kalau di Minangkabau itu Datuk atau Buya Kalau di Sunda itu Apa Ada pun sistem pendidikan pesantren Bagaimana sih cara belajar di pesantren Apakah sama pesantren dengan sekolah Tentunya beda Karena pesantren itu lembaga pendidikan pertama di Indonesia Mulai sejak sesamanya Wali Songo Tahun 1500 atau 1400 Itu sudah ada pesantren Sekolah SD, SMP, MI, SMA, SMK, kuliah itu masih belum ada Yang pertama kali adalah Pondok pesantren Yang pertama adalah Sorogan Sistem Sorogan Apa sih Sorogan itu? Itu sistem membaca kitab secara individu Maju satu-satu Kemudian menghadap gurunya Atau setoran Maju satu-satu Tadi gantian Kemudian yang kedua adalah Bandongan Itu proses belajar-mengajar Dimana kiai membaca kitab Atau menerangkan Kemudian santri mendengarkan Kiainya cerama Atau menerangkan Sementara semua santrinya hanya mendengarkan Kalau Sorogan tadi Maju satu-satu Atau individu Atau sendiri-sendiri Gantian Kemudian kalau bandongan Kiainya cerama Kita mendengar Mendengarkan Ada lima elemen Lima pokok Terbentuknya pesantren Yang pertama Pesantren itu ada Kiainya Pasti Kiai itu Kiai itu ya Orang yang Memimpin Orang yang alim Orang yang punya Pondak pesantren Sebagai tokoh yang sentral Dalam pesantren Dalam pesantren Yaitu Kiai Yang kedua Santri Yang ketiga Masjid atau Langgar Yang keempat Jelas ada Pondoknya Dan yang kelima Kitab salaf Atau kitab kuning Sebagai Sebagai Panajarnya Kemudian Yang kedua adalah Kelahiran Jamiyah Nahdatul Ulama Nahdatul Ulama Didirikan Di kota Surabaya Di Surabaya Pada tanggal 16 Rojep Pada tanggal 16 Rojep 1344 Hijriah Atau Tanggal 31 Januari 1926 Atau 31 Januari 1926 Apa sih Cita-citanya NU Apa sih Mengapa Kok didirikan NU Untuk Mewujudkan Izul Islam Wal Muslimin Atau Kejayaan Islam Dan Umatnya Ada pun Orang Yang Mengusulkan Nama Nahdatul Ulama Itu adalah Kiai Haji Mas Alwi Nama Nahdatul Ulama Diusulkan Oleh Kiai Haji Mas Alwi Mengapa CNU Kok didirikan Ada Dua Yang Pertama Karena Pada Waktu itu Masih Dalam Penjajahan Belanda Jadi Jadi Para Ulama Mengumpulkan Pemuda Pemuda Para Santri Untuk Berjuang Di Jalan Aw Wall Yang Yang Kedua Yaitu Berkembangnya Paham Wahabi Apa sih Wahabi Itu Wahabi Itu Sekelompok Orang Yang Melarang Di Antaranya Ziaroh Kubur Ziaroh Makamnya Nabi Muhammad Jadi Ketika Jama' Haji Dari Negara Manapun Khusususnya Di Indonesia Ketika Mau Mengunjungi Makam Atau Ketika Berziarah Kemakan Nabi Muhammad Itu Mereka Yang Melarang Orang-orang Wahabi Oleh Karena Itu Ulama-ulama Di Indonesia Kiai-kiai Di Indonesia Membuat Perkumpulan Membuat Kelompok Untuk Memprotes Pada Pemerintahan Saudi Arabia Akhirnya Kelompok Itu Pernama Anak Datul Ulama Pada Awal Abad 19 Masai Di Indonesia Telah Berkembang Paham Wahabi Yang Dibawa Oleh Haji Miskin Namanya Haji Miskin Dari Minangkabau Sumatra Barat Jadi Pemikiran Wahabi Itu Dari Negara Saudara Bia Dibawa Ke Indonesia Berarti Di Indonesia Darah Wabi Banyak Ya Yang Membawa Siapa Haji Miskin Paham Tersebut Sangat Bertentangan Dengan Aswajah Atau Alusuna Waljama Yang Sudah Mengakar Di Indonesia Karena Orang Indonesia Itu Banyak Yang Sekali Ziar Kubur Oleh Karena Itu Ulama-ulama Indonesia Membuat Kelompok Membuat Perkumpulan Untuk Memprotes Pada Orang-orang Wahabi Yang ada Di Saudi Arabi Mudah-mudahan Bermanfaat Demikian Dari Kami Mas Mas